Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GAT TV GAT News kembali hadir menjumpai Anda Dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Salah satunya berita mengenai Serikat Burus Sejahtera Indonesia Yang melakukan aksi demonstrasi di Kabupaten Sumbawa Barat Akan mengawali informasi kita pada GAT News kali ini Bersama saya Sylvia Rizki, inilah GAT News selengkapnya Baik pemirsa kita awali dengan informasi pertama Puluhan masa aksi yang tergabung dalam Serikat Burus Sejahtera Indonesia Menggelar aksi demonstrasi di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Dalam aksi ini, masa memblokir jalan utama Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat Sebanyak 50 masa aksi yang tergabung dalam Serikat Burus Sejahtera Indonesia Melakukan aksi demo menuntut kebijakan perusahaan Yang mempihak kekaryawan secara sepihak Dengan menutup jalur utama Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat Meskipun tengah cuaca yang begitu panas Tak menyurutkan semangat masa aksi untuk tetap menyampaikan tuntutan kepada Pemerintah Sumbawa Barat Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar Bupati Sumbawa Barat juga bersedia menjadi ketua tim penyelamatan Dalam menghadapi gelombang PHK Dan mendesak kepada Pemerintah Sumbawa Barat Untuk memperketat pengawasan kepada seluruh perusahaan yang ada di Sumbawa Barat Terutama di PT AMNT dan PT BHJ Selain itu, masa mendesak DPRD Sumbawa Barat Untuk membentuk tim pansus ketenaga kerjaan di PT AMNT dan PT Mac Mahon Karena diduga banyak pelanggaran serius di dalamnya Masa aksi juga meminta kepada Pemerintah Khususnya Bupati agar mau menjadi ketua tim penyelamatan pekerja Dari PHK yang dilakukan sejumlah perusahaan yang ada di Sumbawa Barat Karena Bupati juga menjadi ketua tim perekrutan Dalam perekrutan di salah satu perusahaan di Batu Hijau Dalam aksi yang digelar di gerbang KTC dan berjalan aman tersebut SBSIKSB diterima oleh Wakil Bupati Sumbawa Barat Bersama jajaran Disnager Trans setempat Kemudian melakukan dialog dengan duduk bersama di tengah jalan Ini persoalan ini ke provinsi Minta kepada pemerintah provinsi dalam hal ini disnager provinsi Untuk turun ke lapangan Untuk mengadakan investigasi ke lapangan Ini yang harus kalian tumpu Karena ini menyangkut hak masyarakat Sumbawa Barat Yang diduga tanda petik Itu telah dilanggar oleh perusahaannya Dari Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat Topan Iswandi GetTV Pemirsa anggota DPRD Lombok Utara Melakukan pernyataan sikap Menolak politik uang dan politisasi sara Di lapangan Piyo Tatak Tuna Kabupaten Lombok Utara Hal ini guna menciptakan pilkada yang aman Damai dan berintegritas Menjelang pemilihan gubernur Pada tanggal 27 Juni mendatang Sejumlah masyarakat dan anggota DPRD Lombok Utara Menggelar pernyataan sikap untuk menolak politik uang Hal ini bertujuan untuk menciptakan pilkada yang aman Damai dan berintegritas Selain itu juga untuk menciptakan kenyamanan Dan keamanan masyarakat Serta tidak mudah terpengaruh oleh isu sara Pernyataan sikap ini dihadiri oleh Bupati Lombok Utara Najmul Ahyar Anggota Legislatif DPRD Lombok Utara Pejabat SKPD dan Kepala Desa Di samping situasi negara Situasi daerah beberapa daerah lain Nah jadi sebelum itu terjadi pada daerah kita Kita antisipasi terlebih dahulu Agar apa yang terjadi di daerah lain Di daerah-daerah yang selama ini Selama proses pilkada berjalan Maupun pemilu berjalan Banyak sekali terjadi keliputan Diharapkan masyarakat bisa menjaga Kondusivitas jelang pilgup Ataupun sesudah pilgup Sehingga pemerintah tetap menjalankan Pembangunannya dengan tenang Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat Arismunandar, GetTV Pemerintah Kota Mataram Mengeluarkan larangan bagi pemilik tempat makan Agar tidak buka pada siang hari Selama bulan Ramadan Hal ini dilakukan agar umat Islam Dapat menjalankan ibadah puasanya Dengan khusus Guna menjaga kekusuhan umat Islam Dalam menjalankan ibadah puasa di Mataram Pemerintah Kota Mataram Melarang tempat makan Atau warung-warung makan Untuk menjajakan dagangannya pada siang hari Upaya ini dilakukan Guna memberikan rasa nyaman bagi masyarakat Kota Mataram Terutama dalam menjalankan ibadah puasa Selama satu bulan penuh Mari kita betul-betul menjaga kehusuhan Menjaga situasi dan kondisi Saling menghormati, saling toleransi Yang tidak berpuasa menghormati yang puasa Yang berpuasa mentoleransi Yang tidak berpuasa Jangan karena adanya perbedaan-perbedaan yang sedikit Lalu kemudian itu dipertajam Dan kemudian berkontribusi Menjadi komplek yang tidak kita inginkan Pemerintah Kota Mataram Menghimbau agar umat beragama Khususnya Kota Mataram Agar meningkatkan toleransi Selama bulan Ramadan Agar umat Muslim Lebih fokus menjalankan ibadahnya Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Emma Widjawati GetTV Menyinggapi kejadian di sejumlah daerah Terutama teror bom Yang mengehebohkan warga kota Surabaya Kepolisian Resort Lombok Barat Menggelar doa bersama Dengan ribuan santri Di lapangan umum Kediri Lombok Barat Pemirsa selain itu Doa bersama ini ditujukan Agar pilkada Lombok Barat Yang sebentar lagi akan dilaksanakan Dapat berjalan dengan lancar Serta damai Kepolisian Resort Lombok Barat Bersama tokoh agama Tokoh masyarakat Serta ribuan santri Dari berbagai pondok pesantren Di Kecamatan Kediri Melakukan doa bersama Menurut Kapolres Lombok Barat AKBP Heri Wahyudi Doa bersama yang digelar Di lapangan umum Kecamatan Kediri ini Dalam rangka menyikapi Sejumlah kejadian Yang terjadi di beberapa daerah Di Indonesia Seperti kejadian Di Markas Komando Brimob Yang melibatkan Aparat kepolisian Dan para napi teroris Serta kejadian teror bom Di kota Surabaya, Jawa Timur Yang terjadi di beberapa titik Beberapa waktu yang lalu Selain itu Doa bersama ini Juga digelar Agar pemilihan Kepala daerah Di Kabupaten Lombok Barat Yang akan berlangsung Sebentar lagi Berjalan lancar Dan damai Daripada Kores Lombok Barat Berdoa ini Adalah yang pertama Kita mendoakan Para suhada-suhada Khususnya Anggota Mori Atau sekupang Daripada Bom Baik di Paku Brimob Maupun yang terjadi Di Surabaya Yang kedua Kita juga mendoakan Untuk pelancaran Pemilu Kada Tahun 2018 Sementara itu Mengingat sebentar lagi Akan memasuki Bulan Puasa Diharapkan agar Masyarakat Lombok Barat Mendukung kegiatan Operasi Ketupat Yang akan diselenggarakan Oleh Mapolres Lombok Barat Dari Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Hartono Get TV Insiden bom bunuh diri Yang terjadi Di kota Surabaya Telah memancing Banyak pihak Yang salah satunya Adalah pemuda Pancasila Yang ada di Nusa Tenggara Barat Dalam pernyataan sikapnya Pemuda Pancasila Sangat mengecam Dan mengutuk keras Adanya aksi Bom bunuh diri tersebut Insiden bom bunuh diri Yang terjadi Di kota Surabaya Tidak henti-hentinya Diperbincangkan Selain meresahkan Masyarakat Dan sekaligus Mengganggu Ketenangan umat beragama Insiden ini Juga telah memancing Banyak pihak Untuk menuangkan Kekecewaan Serta kecaman Terhadap adanya Aksi teror ini Di kota Mataram Khususnya Aksi teror bom bunuh diri Telah membuat Pemerintah Mengeluarkan kebijakan Dalam meningkatkan Kuaspadaan Terutama pada Tempat-tempat ibadah Dan pariwisata Tidak berhenti di sini Aksi teror ini Juga telah memancing Banyak pihak Untuk mengeluarkan Suara mereka Tentang kekecewaan Dan sekaligus Kecaman Atas insiden tersebut Salah satunya Dari pemuda Pancasila Sendiri Dalam pernyataan Sikapnya Pemuda Pancasila Menyampaikan Kekecewaan Serta kecaman mereka Terhadap aksi teror Yang meresahkan Masyarakat ini Sebagai pemuda Pancasila Insiden ini Tentu telah Merobohkan pendirian Pada setiap detail Isi Pancasila Terutama Mengenai Persatuan Indonesia Sehingga Pemuda Pancasila Sangat kecewa Dengan aksi bom Yang mencoba Merobohkan persatuan Rakyat Indonesia Khususnya Mengenai Keberagaman Agama yang ada Selain itu Adanya insiden tersebut Juga akan Sangat mengganggu Aktivitas-aktivitas Yang ada Terutama Terkait dengan Ketenangan Masyarakat PP menyampaikan Aksi bom bunuh diri Ini telah Menimbulkan Banyak dampak Khususnya Untuk Nusa Tenggara Barat Yang dikatakan Sebagai destinasi Pariwisata halal Sebab Menurut PP Salah satu Yang menjadi sasaran Selain tempat ibadah Adalah tempat-tempat pariwisata Yang mana banyak Dikunjungi oleh Wisatawan asing Jadi menyikapi Apa yang terjadi Atau aksi terorisme Atau aksi teror yang terjadi Di beberapa tempat Di Sulabaya Tentunya Sampai saat ini Kalau kita melihat Dari dampaknya Untuk daerah kita Khususnya Daerah kita Dikenal sebagai Daerah Tunjuan wisata Dan beberapa negara Sudah memberikan Travel warning Untuk Berkunjung ke Indonesia Khususnya Termasuk Berkunjung ke daerah kita Tentunya hal ini Akan berpengaruh Terhadap Masyarakat kita Yang Menggantungkan hidupnya Dari sisi Pariwisata Lalu Wirahman Menghimbau kepada Masyarakat Agar tidak mengaitkan Kejadian ini Dengan kepercayaan Dan agama Masing-masing Sebab hal ini Tidak terkait sama sekali Sehingga perlu Adanya kerjasama Dari masyarakat Untuk menuntaskan Aksi teror ini Khususnya Dukungan kepada Petugas-petugas negara Yang turun Untuk melakukan Pencegahan Dan penanggulangan Akan aksi teror Yang terjadi Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Emma Widiawati GetTV Berusaha Dan bekerja keras Seperti halnya Aib Sudarso Seorang mahasiswa Yang kuliah Di salah satu Universitas di Mataram Yang rela berjualan sayur Demi melanjutkan kuliahnya Manjada Wajada Siapa yang bersungguh-sungguh Pasti akan berhasil Ya mungkin kalimat ini Sangat tepat Untuk menggambarkan Semangat Aib Sudarso Salah seorang Mahasiswa yang sedang menimba Menimba ilmu di Mataram Bagaimana tidak Selain di tengah Kesibukannya Mengenam pendidikan Dirinya masih sempat Untuk berjualan sayur-sayuran Ke beberapa temannya Tanpa rasa malu sedikit pun Hal ini Ia lakukan Guna mencari tambahan Untuk membiayai kuliahnya Karena Aib Berasal dari keluarga Yang tidak mampu Motivasi dirinya Untuk mandiri Dan menjadi Yang terbaik Untuk keluargalah Yang menjadi Pembicu semangatnya Untuk terus berusaha Dan berjualan Karena saya Terutama untuk Melihat keadaan orang tua Memang Saya dilihatkan Dalam keadaan orang tua Yang sederhana Dan tentunya Ini memberikan Motivasi tersendiri Buat saya Untuk melakukan Hal yang terbaik Terutama untuk Mandiri Ketika berada Di kampung orang Aib itu gini ya Aib itu orangnya Bekerja keras Orangnya suka Menolong teman-teman Yang lain Lebih kesusahan Orangnya juga soleh Dia Kalau kita bilang Dari bahasa Mahasiswa itu Mungkin Rasa malunya Sangat sedikit Dia dari Caranya Mengajar kita-citanya Dia ingin jadi Orang pengusaha Yang sukses Sebagai anak Laki-laki Di keluarganya Aib ingin belajar Bertanggung jawab Dan tidak ingin Merepotkan Kedua orang tuanya Setiap hari Sebelum ke kampus Ia selalu Pergi ke pasar Guna membeli Sayur-sayuran Yang nantinya Dijual kembali Kepada mahasiswa Lainnya Ataupun teman kosnya Keinginannya Untuk membahagiakan Orang tuanya Kelak Merupakan motivasi Utama Yang hingga saat ini Menjadi pegangannya Sehingga rasa malu Dalam berjualan Berjualan di lingkungan kampus Tak pernah Ia hiraukan Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Tim Liputan GED TV Baik pemirsa Berita tadi sekaligus Menutup perjumpaan kita Pada GED News Kali ini Berbagi terus Informasi terlengkap Dan inspiratif Anda Hanya di GED News Dan jangan lupa Kunjungi Kanal streaming kami Di www.gatmedia.co.id Serta fanpage GED Media Channel Di sosial media Facebook Serta Youtube Mewakili seluruh kru yang bertugas Saya Silvia Rizky Pamit undur diri Wassalamualaikum Wurahmatullahi Wabarakatuh Get Inspiration GED Media Channel Terima kasih telah menonton